Intro Pemirsa kembali kita di UB Talk Show Masih bersama saya Arne Nasri Dan tentunya juga masih bersama Dr. Rizky Fadikin Yang merupakan peliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pengetahuan Liti dari Jakarta Nah tadi kita juga sudah banyak mendapatkan Apa namanya ya pengetahuan-pengetahuan baru Yang sebelumnya mungkin kita belum tahu Dan tentunya juga itu sangat berguna Apalagi juga buat para yang aktif melakukan pelitian Baik itu dosen atau juga mahasiswa Dan juga kalangan-kalangan independen yang lainnya Nah jadi kita mungkin bisa bertanya sama orang yang tepat gitu ya Nah karena juga cukup berpengalaman juga nih Nah sebenarnya untuk sekarang ini nih Pak Kalau misalnya kita mencari sebuah tema Yang mungkin sekarang lagi happening Atau mungkin menjadi nilai plus gitu Untuk para reviewer dari nasional bisnis dan juga internasional Itu kira-kira di skor atau di area mana gitu Mungkin kalau yang secara orang-orang umum tahu Mungkin sekarang yang lagi up itu yang lagi jadi favorit Tentang IT, teknologi gitu ya Nah mungkin kalau dari menurut Bapak sendiri gitu Sebagai yang terlibat langsung gitu ya di penelitian di WP Ini maksudnya untuk publikasi kan? Iya benar Jadi sebenarnya kalau publikasi itu untuk tiap bidang ilmu Terlalu ada jurnal-jurnalnya Dan kita gak usah khawatir bidang ilmu kita gak ada jurnalnya Seperti juga sepak bola itu kan ada liga utama dan liga bawahnya Jurnal itu juga berkelas jadi ada jurnal yang seri A istilahnya Kalau istilah resminya itu part 1 Jadi jurnal berkualitas dunia, berreputasi dunia Dan itu memang butuh upaya yang besar untuk masuk sana Dan kalau ada penelitian masuk sana, reputasinya langsung naik Jadi dia dosen atau yang masuk, yang publikasi di jurnal kualitas 1 Berarti dia kita agak sebagai penelitian kualitas 1 Sama seperti pemain bola lah ya Kemudian ada juga jurnal yang levelnya di bawahnya Makanya itu kita butuh semacam indexing Sehingga kita tahu apakah jurnal tersebut benar-benar berreputasi atau tidak Ini masalahnya sekarang kan banyak juga jurnal-jurnal yang Dalam kanda kutip ya, abal-abal Jadi jurnal predatory Nah yang mau saya sampaikan disini Kira-kira bagaimana kalau kita mentargetkan ke jurnal yang beruntut global Yang tidak abal-abal ya Jadi sebenarnya yang paling penting sih kita tahu diri dulu Maksudnya, di mana kita bisa melakukan kontribusi Jadi intinya sih, jika ada kontribusi maka berpeluang besar untuk diterima Nah kontribusi itu macam-macam Jadi gak usah khawatir juga, oh saya gak bisa nih levelnya di fisik Gak mungkin kayak instant semua kan Iya benar Jadi kontribusi itu bisa macam-macam Apakah levelnya dasar Jadi knowledge Kontribusi knowledge Jadi kalau kita punya ide baru Punya rumus baru atau apapun Tapi dibuktikan dengan meyakinkan Maka kita bisa masuk Dan levelnya nanti di kontribusi knowledge Jadi kalau gak ada kontribusi di knowledge gimana? Masih ada kontribusi terapan Ini ada knowledge nih Misalnya knowledge, ada pengetahuan ya Bagaimana membuat Contohnya tadi, early warning system Bagaimana bikin sistem early warning system Peringatan dini Nah kita bikin terapan yang jauh Yang lebih bagus dari yang sudah ada Misalnya Respon timenya lebih cepat Kondektivitasnya lebih murah Dan itu juga kontribusi Sehingga Tapi kita harus Pas kita udah jadi Kita harus ada di Ini kontribusinya kan di bidang terapan Ada yang di bidang knowledge Nah kita harus submit di jurnal yang tepat juga Jangan kita taruh publikasi kita Kita submit ke jurnal yang memang bukan Bukan di bidangnya Bukan di bidang atau memang Memang mungkin di bidang itu Tapi dia levelnya mungkin level yang knowledge Dan kemungkinan itu jadi ditolak kan Nah jadi kita harus Bintar-bintar menempatkan diri Dan yang penting itu sebenarnya Penelitian itu melakukan kontribusi Kita gak usah nanya Ini kontribusinya besar atau kecil atau sedang Yang penting kontribusi lah Iya Ada kontribusi atau tidak kontribusi Ada kontribusi pun itu Merupakan sesuatu yang Sesuatu yang bermakna Di ilmu pengetahuan dan teknologi Artinya kita Punya sebangsih lah Terhadap pengetahuan dan teknologi manusia Sampai sekarang Jadi Tadi ya Jadi kita harus Tahu Posisi kita Kemudian Kita tahu Kita mau kontribusi dimana Dan dari situ kita bisa Pilih jurnal yang tepat Jurnal yang tepat itu bukan berarti jurnal yang paling baik Yang penting Ada kontribusi kalau menurut saya Jadi Itu dulu Jadi Kita harus Bisa mengukur diri juga Kalau misalnya Kita tidak ahli di bidang Matuhan dasar Terus kita Kita inser ke jurnal yang Memang terjadi Semata Matuhan dasar Itu ya Kita jadi Tidak bakal diterima terus Bener Ya Jadi di bulu diri namanya Jadi bener-bener Itu sebuah Masukan yang bagus Kita melihat Kemampuan Kepitikiran juga Dan juga Kesesuaian Dan kontribusinya Yang paling penting Dalam sisanya Satu-satunya penelitian Kita itu Ada atau enggak Dan ternyata juga Itu Apa namanya Menjadi Sebuah Tolak ukur juga Terus kalau Perkembangan sekarang Ya mungkin Seperti Dari program pemerintah Kemarin teknik Yang menggabungkan Antara Para akademisi Bisnis Dan juga Industri Dan juga dengan Government Nah kalau Dilipi sendiri Ada enggak sih Yang bekerjasama Atau juga mungkin Menjalin Corporation Dari peneliti-peliti Dilipi Dengan Istasi Penjaga industri Industri Di Indonesia Oke Jadi Penelitian Tadi Penelitian itu Hasilnya Itu Bisa Ke jurnal Sebagai Bukti bahwa Kontribusi Terhadap Knowledge Dan Pengetahuan Dan Teknologi Itu Tanda bukti Kontribusi Artinya Orang sudah Ngecek Oh itu Ada kontribusi Tapi Kalau Untuk arah Industri Maka Ada beberapa Ukuran Yang harus kita Perhatikan Pertama Hasil dari Teknologi itu Hasilnya Kerennya itu Readiness levelnya Seberapa Dan Itu yang bisa Dikerjasamakan Dengan industri Industri Orang industri Kan beda Benar Prinsip dasarnya Bisnis Jadi Biasanya Langkah Kesana Itu Pertama Setelah Publikasi Tadi Maka Kita Mengincat Yang disebut Kekayaan Intereksual Apakah Bentuknya Paten Ataupun Hakita Kemudian Dari situ Kita Tingkatkan Dengan Kesiapa Teknologinya Sehingga Bisa Diarahkan Ke Hilarisasi Kalau Dilipi Sendiri Kita Banyak Kerjasama Dengan Lembaga Sopta Terutama Pihak-pihak Yang 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 Bergerak Di bidang Di bidang Teknologi Contohnya Misalnya Di tempat Kami Itu Kita Kerjasama Dengan Sebuah Di tempat Saya Dilarisasi Itu Berjasama Dengan Salah Satu Konsultan Perusahaan Di Jakarta Untuk Melakukan Simulasi Banjir Jadi Ada Ada program Komputer Melakukan Simulasi Banjir Yang Terutama Di Daerah Sungai Liga Kata Dan Itu Bisa Karena Komputasinya Berat Menggunakan Alat Di tempat Kami Dan Informasi Ini Bisa Dipakai Oleh Perusahaan Tersebut Untuk Melakukan Keputusan Keputusan Dia Perusahaan Asuransi Sebenarnya Misalnya Daerah Sini Apakah Bajib Atau Tidak Dan Kalau Untuk Setaraf Itu Sebenarnya Kita Memang Ada MOU Dengan Pusat Yang Lainnya Misalnya Dari Pusat Penelitian Lain Terutama Yang Di Lumbuk Hayati Bioteknologi Mereka Punya Proses Untuk Membuat Ras Api Ataupun Ada Juga Yang Menghasilkan Bibit Bibit Oh Jati Yang Unggul Itu Banyak Kerjasama Dengan Sehat Terutama Dalam Hal Pembanyakan Mas Proses Produksi Masal Dari Misalnya Bibitnya Tadi Kalau Di Laboratorium Cuma Satu Satu Nah Kalau Produksi Masal Kan Bisa Jadi Banyak Nah Itu Yang Kita Kerjasama Sama Industri Oke Ternyata Juga Banyak Juga Yang Benar Peran Dari Lipi Yang Tentunya Juga Seperti Dr. Jelaskan Tadi Ada Juga Lebih Kepada Program Yang Penelitian Yang Punya Nilai Guna Dan Terapannya Itu Masyarakat Dan Juga Melalui Industri Yang Berjaga Sama Dengan Penelitian Oke Pembiasa Kita Juga Masih Akan Bincang Bincang Lagi Tentunya Juga Di Segmen Terakhir Di UB Vokio Masih Bersama TR Juga Dari Biasa Dikin Dari Lipi Akan Kembali Lagi Setelah Dendam